Intro Shalom jemaat yang dikasih Tuhan Dalam rangka kita menyambut hari Pentecostal yaitu hari turunnya roh kudus 10 hari ke depan kita akan bersama-sama merenungkan tentang karya roh kudus dalam kehidupan orang percaya Dan hari ini kita akan bersama-sama merenungkan tentang roh kudus sang pemersatu Mari kita berdoa terlebih dahulu Bapak di surga, siapkan hati kami untuk merenungkan firmanmu Biarlah firmanmu hari ini boleh kembali menguatkan kami, menghibur kami, membawa kami mengerti Bahwa roh kudusmu hadir di tengah-tengah kami Terima kasih Tuhan, berkatilah waktu ini Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa Amin Mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan Dari kisah para rasul pasal 2 ayat 41-47 Demikian firman Tuhan Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri di baptis Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa Maka ketakutanlah mereka semua sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujisat dan tanda Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya Lalu membagi bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing Dengan bertekun dan dengan sehati Mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam baik Allah Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir Dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah Dan mereka disukai semua orang Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan Amin Saudara, perikop yang baru saja kita baca ini terjadi setelah peristiwa Pentecostal Yaitu turunnya roh kudus dalam rupa lidah-lidah api di atas mereka Orang banyak yang berada di situ Dan setelah diteguhkan oleh kotba Petrus Mereka percaya dan memberi diri mereka dibaptis Dan mereka bersekutu bersama Saudara, kata bersekutu bersama di sini adalah kata koinonik Dan koinonia yang biasa kita dengarkan Diartikan berkumpul bersama, berbagi atau berteman Tidak hanya sebatas itu Tetapi lebih dalam dari itu Bapak Ibu Koinonia di sini adalah Adanya kesatuan hati Kesepakatan untuk bersama-sama Ada satu keinginan atau penggerak yang sama untuk menjadi satu Tidak terpecah Inilah peran roh kudus dalam kehidupan jemaat mula-mula Karya roh kudus menggerakkan setiap orang satu persatu Untuk menjadi satu, untuk hidup bersama-sama, saling menerima Ini adalah anugerah supranatural Yang menyebabkan orang Kristen pada saat itu Bisa terikat, bersatu, saling menerima Satu dengan yang lain Roh kuduslah yang menolong mereka Merajut hati mereka untuk menjadi satu Saudara, hal ini sangat real terjadi dalam jemaat mula-mula Seperti yang kita baca tadi Mereka memiliki harta Tetapi itu tidak hanya untuk kepentingan mereka sendiri Tapi kepentingan bersama Berbagi makanan, belajar bersama Bertekun dalam doa Bergembira dengan tulus hati Bersama-sama memuji Tuhan Roh kuduslah yang menyatukan mereka Menghadapi penganyayaan Sehingga mereka terus setia menyerahkan diri mereka kepada Tuhan Dan membangun satu dengan yang lain Saudara, itulah karya roh kudus Dalam kehidupan umatnya Pada waktu itu Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu? Saya yakin bahwa Bapak Ibu tidak asing dengan benda yang saya pegang ini Ini adalah benang kusut yang terjalin tak beraturan satu dengan yang lain Tersimpung begitu berantakan Butuh waktu yang lama Butuh kesabaran Untuk membuatnya menjadi baik atau terurai kembali Butuh mencari ujungnya di mana Tapi tidak hanya ditarik kemudian menjadi baik Harus dicari jalannya satu persatu Kemudian benang ini bisa terurai kembali Dan bisa dipakai lagi Kalau tidak sabar Ya ini tidak bisa dipakai Atau digunting Dan tidak bisa digunakan lagi Bapak Ibu Ini adalah gambaran sederhana Relasi di dalam kehidupan manusia yang tidak sempurna Yang sudah jatuh dalam dosa Gambaran relasi yang tidak harmonis Di mana di dalam relasi Kesatuan kita, persekutuan kita Keluarga kita Bisa saja ada kebencian satu dengan yang lain Sulitnya pengampunan Dan lain sebagainya Ini adalah gambaran keruutan relasi manusia Yang real kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari Di rumah tangga, di pekerjaan Bahkan tak jarang saudara Di dalam pelayanan di gereja Saudara dengan memahami Karya roh kudus dalam kehidupan jemaat mula-mula Itu menjadi satu penghiburan bagi setiap kita Di tengah kita menghadapi realita keruutan relasi yang terjadi dalam dunia Bahwa di dalam relasi kita Dalam hati kita Ada roh kudus yang menggerakkan kita Untuk bersatu Roh kudus tidak terbatas karyanya Di dalam hati setiap individu Sehingga kita terbuka dan siap Untuk menjalin kasih kembali Memberi pengampunan Memaafkan Mencintai kembali Mengusahakan kedamaian Roh kuduslah yang memimpin Pada terciptanya kesatuan Di dalam keluarga yang sedang terpecah Roh kuduslah yang melembutkan hati semua orang Untuk saling menerima Satu dengan yang lain Saudara Ketika saya merenungkan hal ini Saya pun teringat Masa-masa Dimana di dalam keluarga kami Ada satu hal besar terjadi Yang rasanya sangat sulit sekali Untuk kami dipersatukan Kekecewaan yang begitu berat Kepercayaan yang hancur Rasa tidak diperdulikan Rasa tidak dihargai Tetapi dengan Tuntunan roh kudus Yang menguasai Dan menggerakkan hati kami Sehingga walau Begitu sulit Dan butuh proses Yang begitu panjang Pengampunan Penerimaan Itu bisa diberikan Dan kesatuan itu Bisa terpelihara Puji Tuhan Saudara Apakah kita sedang Memperjuangkan kesatuan Mungkin Kadangkala kita miris Kita sedih Mendengar Dan menyaksikan Begitu banyak Perpecahan rumah tangga Relasi Di tempat Bekerja di gereja Saudara Apakah kita sedang Di dalam Diri kita sendiri Mengusahakan Terciptanya relasi Yang lebih baik Dengan seseorang Atau mungkin Kita sedang Mendoakan Orang lain Mendoakan Persatuan Atau keharmonisan Di dalam keluarga kita Antar anggota Keluarga kita Atau kita sedang Mendoakan Dua orang Yang sedang Berseteru Kita sedang Mengusahakan Supaya Bagaimana Supaya mereka Bersatu Dan kembali Saling menerima Saudara Hari ini kita Diingatkan Roh kudus Tidak terbatas Karyanya Di dalam Hati setiap Kita Hati setiap Orang yang sedang Kita doakan Yang sedang Kita perjuangkan Untuk bersatu Roh kudus Hadir di dalam Diri mereka Supaya mereka Digerakkan Untuk bersatu Oleh sebab itu Saudara Jangan putus asa Mari kita Mengusahakan Persatuan Tetapi Mari kita Juga Mengundang Roh kudus Untuk Hadi di dalam Setiap Hati kita Supaya Roh kudus Yang tanpa Batas Boleh Berkarya Untuk Kesatuan Kita Percayalah Bahwa Karya Roh kudus Masih Nyata Akan Menyatukan Kita Baiklah Kita Terus Tekun Berdoa Meminta Pertolongan Roh kudus Supaya Tercipta Kesatuan Baik Diri kita Dengan Orang lain Ataupun Keluarga Kita Persekutuan Kita Pelayanan Kita Pekerjaan Kita Boleh Dipulihkan Di dalam Kasih Dan Kuasa Roh kudus Amin Mari kita Berdoa Tuhan Tuhan Hati kami Limpa Dengan Ucapan Syukur Karena Di tengah-tengah Keruwetan Relasi Kami Di tengah-tengah Banyak Pergumulan Yang kami Hadapi Karena Relasi Kami Engkau Mengingatkan Kami Bahwa Ada Roh Kudus Yang Menjadi Pemersatu Yang Bisa Menggerakkan Setiap Hati Untuk Saling Mengasihi Saling Menerima Memberi Pengampunan Tuhan Kami Berdoa Biarlah Roh kudusmu Tak henti Bekerja Di tengah-tengah Kami Terima Kasih Tuhan Berkati Setiap Kami Jika Kami Sedang Berjuang Untuk Itu Tuhan Tolonglah Kami Terpujilah Namamu Ya Bapak Di dalam Nama Tuhan Yesus Kami Bersyukur Dan Kami Berdoa Amin Demikian Renungan Kita Pada Hari Ini Tuhan Yesus Memberkati